ya inilah teman desain yang akan kita buat tinggal lihat nanti filenya di durasi ke 3 menit oke langsung saja disini buat dulu cm lalu kita buat ambat dengan model landscape oke kalau sudah sekarang teman-teman kita ambil dulu paletnya ya tinggal di load saja nanti saya sudah sediakan silahkan download di durasi ke 3 menit oke selanjutnya teman-teman disini palet sudah jadi saya sudah dibuatkan sekarang kita buat dulu disini ukuran yang sama kita lihat paletnya yang tadi ini palet yang kita gunakan ya kita buat dulu abu disini kita ganti namanya menjadi pg alias background setelah itu kita buat dengan lingkaran setelah dibuat lingkaran kita perbesar dulu pada dasarnya kita akan menggunakan fitur pathfinder ya kita duplikat ya pindahkan dulu sebentar kita paskan kalau sudah tekan alt lalu kita drag setelah di drag teman-teman ini harus benar-benar bersinggungan ya atau berpotongan karena nanti kalau tidak berpotongan akan terjadi kesalahan jadi seperti ini ya kita paskan dulu harus berpotongan ini belum berpotongan ya ya seperti ini kira-kira kalau sudah sekarang tinggal kita pilih seleksi kedua seperti ini ya kita perbesar ini disesuaikan dengan kebutuhan saja kalau saya kebutuhannya seperti ini yang ini kita duplikat dulu yang lingkaran lalu hilangkan tanda matanya kita kita ganti menjadi kata backup ya artinya kalau ada kesalahan atau dibutuhkan lagi kita bisa menggunakannya kita pilih ketiganya lalu dari pathfinder lalu pilih disini ada dpd ya setelah itu lingkaran yang besar kita hapus yang ini kita buat dulu supaya lingkaran yang di luar kotak bisa terpotong kita buat dengan rectangle tool pilih keduanya lalu ketiganya dan pilih dpd ya kita ungroup ya ini kita buang ini kita buang ini kita buang akhirnya terjadi menjadi sebuah bentuk yang bergelombang yang ini kita satukan dulu dengan unit atau well ya setelah itu teman-teman sekarang kita akan membuat gradasi ini pilih dulu warna lalu di tab gradasi kita turunkan kebawah yang ini kita tarik dan yang hitam kita hapus seperti ini nah yang ini yang agak mudah ya kita ambil untuk kode warnanya nah seperti ini klik dua kali disini oke lalu klik disini lalu copy pastikan untuk kode warnanya sehingga ada gradasi kita pilih kita pilih yang merupakan file ini silahkan tulis gg.gg garis miring sertifikat 390 gg.gg garis miring sertifikat 390 silahkan di download menjadi radial kita balikan kita gunakan tekan tombol G supaya menjadi tool gradasi jadi seperti ini kira-kira oke tinggal kita sesuaikan saja sesuai selera apakah mendominasi ke warna lebih tua nya oke seperti ini sekarang yang ini kita duplikat dulu kita gunakan efek ada pad offset pad ya seperti ini jadi sudah ada lebihnya ya kita oke yang tadi yang di duplikat kita duplikat kembali dan tambahkan dan offset pad nya menjadi lebih besar oke seperti ini kalau sudah sekarang yang paling atas yang ini kita expand setelah di expand kita gunakan tekan D ya dan kita yang ini yang paling atas kita turunkan ke bawah seperti ini dan yang kedua expand lagi kita buat menjadi expand lagi maksudnya dihilangkan efeknya jadi warnanya jadi warnanya jadi kuning dan diatas bentuk yang awal ya jadi ada tiga kalau sudah sekarang tinggal kita gradasikan menggunakan tool gradation kita tarik saja kita delete yang warnanya oke seperti ini warna kuning kita masukkan kita buat menjadi warna emas gradasi tinggal disesuaikan saja saya disini menggunakan linear ya dari atas ke bawah ingat teman-teman ini harus dalam bentuk menu gradasi seperti ini oke oke kita silangkan juga boleh supaya lebih variatif tinggal ditarik saja dari palet warna yang sudah kita buat atau yang teman-teman nanti di download kalau sudah seperti ini kita masuk ke yang kedua ya yang tadi agak kecil oke kita pilih dulu ya kita gunakan eyedropper dan gradasinya kita rubah sehingga bersimpangan jadi disini kelihatan ada perbedaan ya seperti itu dan disini kalau misalkan ingin terlihat sekali kita bisa menggunakan radial oke seperti ini kira-kira teman-teman silahkan bisa disesuaikan saja supaya ada terlihat garis antara gradasi yang satu dan gradasi yang dua oke kita sudah punya sekarang kita buat lagi disini kita hilangkan dulu dan kita buat menjadi warna abu setelah itu turunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri ya yang ini kita seleksi dulu ketiga-tiganya sekarang setelah diseleksi yang kotak kita duplikat oke pastikan warna yang ini ada di bawah lalu di clipping mesh ya jadi kita masuk semuanya kedalam mesh tadi lingkaran yang di awal yang tadi di backup kita buat menjadi warna putih ya sekarang akan digunakan kembali warna putih dan buat lagi warna maksudnya rectangle tool kotak seperti ini lalu kita buatkan unit ya jadi ini menyatu dan yang ini kita buat lalu gunakan trim otomatis menjadi terpotong oke kita gunakan gradasi disini gradasinya menggunakan warna abu menuju warna putih ya jadi seperti ini kita tinggal hilangkan outline nya lalu gradasinya kita mainkan sedikit oke di menu gradasi hilangkan gradasi dari outline seperti ini jadi yang gradasinya hanya di fill saja oke kita sesuaikan saja jangan terlalu mencolok tetapi harus ada perbedaan antara garis yang di belakang oke masih ada kita tarik jadi bawah di bawahnya warnanya menyatu tetapi diatasnya ada gradasi kehilang kelihatan seperti ini kira-kira oke kalau sudah sekarang teman-teman tinggal kita buat lencana pilih dengan start satuannya seperti barusan kita tarik dulu seperti ini lalu kita gunakan direction tool kita buat seperti ini jadi tumpul ya kita tarik saja oke kita gunakan gradasi disini caranya teman-teman tinggal dipilih saja palet warna dan gradasi kita tarik saja disini ada gradasi yang tadi ya yaitu warna coklat dengan warna kuning sehingga menjadi warna emas tinggal dilakukan saja hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi oke seperti ini kira-kira kalau sudah kita masuk di linear kita masuk di agak memiring ya sekarang kita buat lingkaran kembali hilangkan untuk fillnya kita ketengahkan dulu dan yang hitam ini kita tambah outline nya selalu ditambah kita ubah menjadi bentuk fill ya di expand saja lalu kita gunakan air dropper setelah di air dropper maka bentuknya menjadi emas kita drag di tengah buat lingkaran kembali kita gunakan air dropper kembali seperti ini tapi ingat teman-teman arahnya harus berbeda supaya kelihatan perbedaannya ya yang ini kita duplikat yang lingkaran yang kecil lalu masuk di tengah dan gunakan disini ada dpd ya grup kita ungroup ini menjadi terpisah gunakan arah yang berbeda untuk gradasinya oke seperti ini oke kalau sudah teman-teman ini yang bawah kita naikkan ke atas dan kita perkecil warnanya kita dirubah menjadi warna yang digunakan di awal tadi ya yaitu warna biru dengan biru tua oke seperti ini kita tarik saja tarik ke atas ini juga kita tarik ke atas kita gradasikan oke perbesar dulu supaya lebih rapi kita tarik ya yang ini kita perbesar ketengahkan oke sedikit kurang besar yang ini kita pilih lingkarannya ini juga kita tarik menggunakan tombol up ya seperti ini jadi kira-kira hasilnya seperti ini kalau sudah kita buat persegi panjang ke bawah dengan gradasi warna merah dengan warna pink kita dihapus oke seperti ini kalau sudah dihapus kita tarik kita tambahkan disini ya di bawah tambahkan klik dan kita tarik ke atas seperti ini oke gradasinya untuk warna ini agak hitam nanti supaya kelihatan agak ada bayangan ya terungkan ke bawah kalau sudah setelah teman-teman yang ini kita duplikat ya jadi duplikat kita drag dengan menggunakan art yaitu sekarang hilangkan filmnya menjadi warna hitam outline nya oke setelah itu teman-teman kita potong untuk garisnya ini juga kita delete saja sehingga bentuknya seperti ini setelah itu teman-teman kita rubah menjadi expand ya expand lihat dulu menjadi fill setelah itu coba kita pilih disini warna menjadi warna emas tetapi disini masih ada kelebihan bentuk caranya tinggal kita seleksi dan dpd lagi kita buang garis yang diluarnya oke seperti ini sekarang tinggal kita masukkan teks saja yaitu dengan tulisan top brand ya kita ketengahkan saja ganti warnanya dan ukurannya menjadi warna putih saja nanti untuk varianya teman-teman bisa dikembangkan sendiri saja ini dasar-dasarnya saja oke seperti ini kira-kira oke kita gunakan warna emas warna emas tinggal kita dimasukkan saja untuk di grup ya untuk bg-nya disini kita kunci dulu supaya tidak berubah dan yang ini kita paskan kita grup juga supaya layarnya hanya ada dua sekarang tinggal tambah layer lagi kita dibuatkan teks ya untuk teks saya sudah sediakan teman-teman silahkan tinggal di download saja jangan lupa ya di download supaya pekerjaannya lebih ringan oke seperti ini untuk teks barangkali tidak ada yang aneh ya tinggal di duplikat tinggal dibereskan saja oleh teman-teman sekalian ini hilangkan dan kita paskan untuk tulisannya teks barangkali dan warna dari sertifikat nanti kita akan menjadi warna emas ya seperti ini caranya kita create outline lalu pilih warna emasnya lalu gradasikan seperti ini oke kita drag ke bawah kita masukkan untuk nama dari penerima sertifikat penerima sertifikat ini kita tinggal gunakan disini untuk ponnya saya menggunakan pon yang script ya supaya terlihat agak ada modelnya oke seperti ini sekarang tinggal kita masukkan garis untuk bawahnya dan selanjutnya kita di copy paste saja seperti ini kita ganti untuk jenis ponnya saya menggunakan arial saja dengan ukuran disini 12pt dan spasi dibuat otomatis saja atau 0 yang ini kita buat untuk tanggal ya seperti ini tanggal dan signatur atau tanda tangan silahkan teman-teman tinggal dirapikan saja oke iya mudah ya tinggal dirapikan saja dan hasil akhirnya nanti teman-teman tinggal dibereskan tinggal dimasukkan logonya dan dimasukkan untuk tulisan-tulisan yang diperlukan dan nanti akan diusahakan oleh teman-teman sesuai kebutuhan menjadi seperti ini oke terima kasih sudah berkunjung di channel rumah tutorial mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di download untuk bahan-bahannya selamat menikmati saya ya Terima kasih